Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara Viral unggahan tabrak lari dialami di flyover Manahan pada Kamis 25 Agustus malam Unggahan tersebut dibagikan oleh akun Instagram Advisit Surekarta yang membagikan direct message atau DM Dalam foto yang diunggah tersebut juga membagikan kondisi korban yang diduga menjadi korban tabrak lari di flyover Manahan Mengenai adanya kasus tersebut, Wali Kota Solo Gibran Raka Bung Raka mengaku siap memproses dan mengamankan CCTV Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo Ada Tara Wahyu yang akan melaporkannya, silakan rekan Tara Baik, selamat sore Rakan Sirda dan selamat sore Tribuner Di Kota Solo sendiri sekarang sedang ramai atau sedang viral Adanya isu dugaan tabrak lari yang terjadi di flyover Manahan Kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 pada pukul 8 malam Kejadian itu viral setelah diduga anak dari korban yang jatuh atau tertabrak lari di flyover Manahan itu Mengunggah atau mendm salah satu akun Instagram Advisit Surekarta dan membagikannya ke sosial media Mengenai adanya pemberitaan itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Bung Raka menyerahkan semuanya atau semua kasusnya Ke pasar pelantas kota Surakarta Gibran pun mengaku bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan atau pengamanan dari jauh Di mana beliau akan melakukan mengamankan CCTV di sekitaran flyover Purwosari Sebagai informasi Firda dan Tribuner bahwa kejadian ini bukanlah kejadian kecelakaan di flyover Purwosari ini sendiri Bukan kejadian yang pertama namun sudah terjadi dua kali Sedangkan kasus pertamanya sendiri hingga sampai saat ini belum diketahui kejelasannya Sementara itu, Firda dan Tribuner Dari konfirmasi Tribun Solo sendiri pada sore hari tadi Pihak Kasat Rantas Solo, yaitu Kompol Agus Santoso mengatakan bahwa Kronologi kejadiannya sendiri merupakan kesalahan dari pemotor atau korban yang sempat viral tersebut Kompol Agus mengatakan bahwa korban yang melaju dari jalan Dr. Muardi itu Melanggar aturan di mana dia tetap mengendari sepeda motornya untuk melaju ke jalan MT Hariono Di mana di pertigaan flyover manan sendiri itu Dari jalan MT Hariono hanya satu arah menuju jalan Dr. Muardi Namun pihaknya sendiri belum bisa mengetahui apakah akan melakukan penilangan terhadap korban yang sudah viral Sedangkan Kompol Agus sendiri menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut Dan pihaknya juga telah melakukan perbantuan terkait asuransi jasa raja Seperti itu Rekan Firga Terima kasih Rekan Jurnalis dari Tribun Solo atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Akan kami tampilkan Tribuner soancara dari Wali Kota Solo Gibran Rekabungi Raka Dan juga Kasat Lantas Foresta Solo Agus Susanto Berikut dibutangnya untuk Anda Kita tindak lanjut sih untuk keperluan lain-lain Seperti untuk dasar harga kita sudah bantu untuk uruskan Itu coba lihat di Instagramnya itu sudah ada ucapan terima kasih dari putranya Kita ngibung kepada masyarakat kalau ada kejadian seperti itu Langsung labur aja ya Jangan di medsok tuang Kita kan nggak bisa lihat Tapi kita sudah bergerak untuk periksa semua KP Bersama secara administratif untuk membantu ringankan korbang lewat dasar harga juga kita sudah Mengawal kasus tersebut ya dan Mengawal kasus tersebut untuk sampai ketemu yang menabrak tadi Ini baru kita dalam ini Dah berproses lah kita Selanjutnya biar Pak Kasat Lantas Kok ya aku siap Siap memproses Siap mengamask Selanjutnya biar Pak Kasat Lantas Apa Pak Kasat Lantas Selanjutnya biar Pak Kasat Lantas Selanjutnya biar Pak Kasat Lantas Sebelum sampai akhir-sebut Sampai selanjutnya biar Pak Kasat Lantas Semuka Kejadian yang kedua Kita ketenang Aku harus berusaha Saya Tidak mau tetang korban juga Anak korban Saya udah mengusahkan Baru laporan tadi Pak sebenarnya saya itu nyaratkan kalau ada kejadian itu lapor itu pas kalau bisa setelah kejadian nanti ya harus diurus pak nanti kita lihat dulu yang penting kralitas kita nangkep yang lari terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati